Tiba-tiba itu ada pocong di pohon pisang deket gardu ini. Ngejar gue sampe rumah. Pocong itu ternyata muter terus lompat. Kayak terbang gitu loh. Gue baru tau, ih gue sampe sekarang gue merinding banget tuh. Itu jelas banget ya Pak? Ngelewatin gue, gue lari sekenceng-kenceng mungkin. Itu masih kebalat. Baru jalan beberapa langkah. Teh. Wah siapa nih yang manggil gue masa malem-malem sih? Kayaknya gak ada deh yang manggil gue teh disitu. Teh. Dua kali. Tetep manggil lagi. Manggil teh lagi? Iya. Merinding gue. Terus? Teh. Gue nengok ke gardu. Bukain saya dong di karun. Yang liat bukan gue aja mas. Semua keluarga gue pindahlah ke belakang rumah gue. Belakang rumah gue ada pohon pisang. Itu teror. Ada kali dua bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badru Caps Lock. Orang sebelah gue ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu dia ketemu salah satu korban mut... yang ada di Kabupaten Tanggrang. Dan cerita ini sempet viral pada tahunnya. Yang dimana banyak di media-media berita. Dan langsung aja kita dengerin versi horornya. Dan ini kisah bener-bener barbar ya. Tadi di belakang layar aja. Gue denger kisah antara Greget dan Dik 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 Der. Dengar kisah ini. Langsung aja kita kenal kakak-kakak yang di samping gue ini. Halo kak. Halo. What is your name? Nindi. Nindi? By the way, Kabupatennya dimana kak Nindi? Cikupa. Cikupa? Oke. Cikupa itu maksud Kabupaten Tanggrang ya? Tanggrang, Banten. Tanggrang, Banten. RT berapa kak di sana? Gak bisa gue sebutin. Oke. Nama RT nya siapa? Gak perlu dong. Gak perlu juga? Gak tau kali? Gak. Oke. Kak Nindi, dari Tanggrang sampai sini. Tadi ngeliat berapa orang yang kakak lihat di jalanan? Banyak. Gak dihitung. Itu kan jawabannya yang perlu, gak perlu gue jawab. Gak perlu jawab ya. Kamu nanya. Oke. Tahan durman Nindi ya. Sebelum bertanya ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih selama YouTube ini masih berdiri. Donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpen aja. Datang aja kemari bagi pengalamannya. Langsung kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuih, kita gibah misteri disini. Langsung aja kita ke tidur. Tidur. Gibah misteri. MAH! 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 Halo Kan Indi, nah gimana nih Kan Indi, kisah pengalaman? Kejadiannya bulan Juli 2017 kalau nggak salah, terus itu posisinya gue masih kerja di daerah Mall Roksi mas tau kan, awalnya gue nggak tahu kalau ada berita Posisinya gue tiba-tiba kagetnya ya diterornya dari kosan awalnya Nih gue niatnya kan ulang kerja, mau sholat isa Terus gue mampir ke masjid, terus ketemu lah sama tukang roti langganan gue Gue anggap lah tukang roti ini gue samarin namanya ya Gue samarin namanya misalkan namanya Rudy gitu Si Rudy nih manggil gue, langganan kecil gue kan dia Oh si Bang Rudy nih yang uang roti langganan nih? Iya, iya langganan kecil Neng, udah lama banget nih nggak beli roti saya Terus gue bilang, yaudah deh gue kasih duit dia 20 ribu Gue beli tuh rotinya, gue inget banget roti tawar sama roti ring Nah setelah gue beli, gue nggak memperhatikan si Mangnya ini mukanya itu kayak gimana gue nggak memperhatikan Karena gue pikir ya gue beli aja gitu Mangnya titip dulu ya di gerobaknya ini Dia cuma nunduk ini doang, gue masuk ke aula Tapi gue liat dia itu masuk ke dalam masjid Udah dong, kita ya sholat udah selesai sholat lah ya udah berjamaah kan Ya udah turun, pas gue nyamperin lagi ke gerobaknya gitu Dia masih di depan masjid, di terasnya gitu pake sendal gitu Tapi sambil duduk, gue cuma bilang, Mang saya ambil ya gitu Dia cuma gini doang Terus gue inget, oh ini gue inget banget gini Terus gue tanya, Mang pucet banget gini doang gitu Oh yaudah istirahat Mang, gue menurut gue ya namanya kita biasa gitu dulunya Memang sudah lama nggak pernah ketemu gitu Udah gue pulang lah ke warung tante gue Terus tante gue bilang gini Yang gue bawa plastik, kan gue bawa plastik hitam nih kresek Beli makan lu ya gitu Beli roti tawar sama roti kering gitu Tante gue sepersekian detik, diem dong Dia nanya, roti tawar beli dimana gitu Itu di Mang Rudi gitu Dia diem Itu mah udah lama nggak ada gitu Udah mau 100 hari atau 40 hari gue juga nggak tau ya nggak inget gitu Maksudnya meninggal maksudnya? Iya, si tukang rotinya itu ternyata udah nggak ada mas Ya kan gue bingung dong gitu ya Apaan sih gitu? Orang ini rotinya gue sambil kayak gitu Ini roti gue taro meja gini nih, itu rotinya gitu Pas dibuka gitu sama gue dan tante gue ya Coba buka Pas diliat Daun mah sisinya Daun? Iya, daun kering gimana sih? Daun kering Awalan roti kan? Awalnya emang gue liat itu roti Roti tawar sama roti kering yang biasa gue beli Iya Yang pas gue liat, yaudah Dan dari situ gue gimana? Ya deg-degan Maksudnya masih belum bisa Ya ini orang gue liat tadi gue beli roti Dan duit 20 ribunya ada di situ Ah, duit yang Mbak Nindi? 20 ribunya ada di dalam daun itu Di dalam kresek itu ya Shock kan? Karena ya orang tadi gue juga ketemu gitu Masa sih gue ketemu? Ya apa hantu? Masa wujudnya manusia orang Mbak? Jelas banget ya? Ya mas, kayak gini aja gitu Ngobrol gini Saya hantu loh Mbak Iya, mudah-mudahan enggak ya Iya, oke lanjut Terus nggak lama nangis nih Tapi pengen tetep pulang ke kosan niatnya Berarti Mbak Nindi sempat nangis di situ? Nangis? Nangis nangis Ini kok gue bisa ketemu yang begini gitu Seumur-umur kan nggak pernah Dari situ tuh mulai yang aneh-ane udah banyak banget gitu Nah setelah itu kan pulang lah ke kosan Biasa kalau masuk kan ya Assalamualaikum gitu Langsung masuk kamar Sambil tiduran main handphone TV tetep nyala nih pada saat itu Masih deg-degan sama yang tadi gitu Yang barusan gue temuin apa gitu Sempet mikir, tadinya nggak mau mikir negatif kan Kalau negatif pasti jadi-jadi terus kan gitu Tapi gimana nih di otak gue Pasti masih ada Ini tadi yang gue ngomong itu siapa gitu Bener nggak sih? Iya itu Wah gila banget gitu Ya udah ini bekas tadi gue sebelum berangkat kerja sholat Ini mau kena kan udah di ini kan di atas rak-rak Nah jam satu setengah dua an Gue mau suat malem lah rencananya Ini kayak gimana sih gedor gini Itu atau jendela? Jendela Oke Tek gitu Eh Gue gebrak lagi nih jendela Gue sengajain kan Seper sekian detik Nggak lama lah Maksudnya 3 menit 2 menitan Digedor lagi Gue gedor lagi tuh kaca Tiga kali atau empat kali ya Digedor Gue saking penasaran gue buka jendela Itu Yang gue lihat Yaudah pocong Tapi Mukanya doang Badannya nggak kelihatan Mukanya gitu? Mukanya itu bener-bener gosong Nau sebelah menjalik Gosong Gimana ya? Amin-amin Pokoknya nggak kelihatan Gimana sih? Mata juga nggak ada mas gitu Kayaknya mata juga kayaknya bolong gitu Tapi ini kayaknya kapan gitu? Iya Tapi ini seluruhnya Kalau misalkan pocong kan pasti Ya beginilah ya Kita orang meninggal gimana sih gitu Iya tapi itu dibawahnya nggak ada gitu Dibawahnya Ya gue tutup Tapi gue sambil nangis nih Sambil gitu Maksudnya gimana Ngegerung lah di dalam kosan gitu Yang di sekeliling gue Gue kan nggak ngeh juga Denger atau nggaknya Tapi kan Kalau udah kayak gitu ngeblank Iya Ah nanti gue Ini kenapa sih gue ini apa? Karena Gara-gara Ketemu itu loh Tukang roti yang ini gitu Nih Gue Yang gue lihat ini kayak rak begini kan Oke Modelnya rak begini Yang di atas mukena nih Yang bekas gue abis beresin tadi Gue taruh paling atas Di bawahnya ya kayak Pernak-pernik perempuan lah Apa sih gitu ya Gue sambil tiduran Nih di kanan Bantal gue Oke Di kiri guling gue Gue sambil rebahan nih Itu gue tidur setelah gue lihat kayak gitu Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain kan Gue tidur Mau tidur maksudnya Kayak gimana sih ngerep-ngerep begini gitu Gue Gue pertama Cium aroma Nggak enak banget Gimana ya Busuk atau apalah gitu Gue Madep ke kiri masih belum biasa aja Gue ke kanan Maksudnya Gimana sih Gelisah gitu mas Tapi gue sambil nangis Ingat banget Kalau nggak salah jam 2 atau setengah 3 pas banget disitu Gue ke kiri Muluk guling yang gue peluk udah bukan guling Apa? Pocok Wah serius? Sumpah demi Allah Itu lu peluk? Gue Maksudnya kalau kita muluk guling gimana? Iya Ya udah kayak gitu Dari situ gue nggak bisa Yang tetep gue peluk dia Gue nggak bisa lepas Kepalanya dia tuh disini gue Dia masih kayak begini Kayak gitu Terus terus? Gue nggak bisa ngapa-ngapain Bohong banget manusia Kalau udah yang lihat kayak begitu Mau teriak juga susah banget Masih kaget ya Tremor gitu Iya nggak bisa ngapa-ngapain Terus terus? Ya udah aja terus Gue nangis Tereak Di sekeliling Gue kan di kosan nih Ya pasti bertetangga kan gitu Masa nggak ada yang denger gitu loh Perasaan gue tuh udah Tereak sekenceng mungkin Dari situ Nah udah nih Udah hilang kan Udah beberapa Sepersekian menit lah mas Itu pocongnya mbak Nindya? Ke gue Ke gue Muka-muka gini Yang gue lihat yang di depan jendela tadi Tapi ini full badan ya Yang gue lihat di jendela kan tadi Tengah doang itu ya? Segini doang Karena memang gue udah ketakutan apa gimana Gue nggak ngeliat badannya ya Karena gue pikir Gila lu ngeliat kayak gitu Gimana yang nggak mau nyesek sih gitu Dari situ gue nangis Tetep nangis Yang bikin seremnya lagi Mukena yang barusan gue rapiin Berdiri Mewujudin orang mau sholat Tapi madape ke gue Maksudnya terbang? Maksudnya bukan terbang Tiba-tiba wujud aja gitu Mukena itu langsung kayak orang pake Mau orang mau sholat Pakai mau sholat gimana? Tapi nggak ada sejadah Sejadah tetep di rak gitu Jadi posisinya kayak orang lagi dipake tuh mukena? Tapi udah wujud Nggak ada mukanya Nggak ada nih Nggak ada orangnya Kosong tapi Gimana kayak Patung dipakaian mukena Tapi kosong gitu Menjadi-jadi dari situ Jam sampai jam ajan subuh Itu baru Udah hantu teror Pas mukena terbang jadi Beberapa detik itu? Kejadiannya? Ya mukena kayak gitu paling Ya 5 detik 7 detik lah Oke Itu langsung drep Udah rapih Tapi rapih di Ubin Rapihnya di Ubin Rapih gimana tuh? Gue Tereak Allahu Akbar gitu Karena kan tadi gue abis liat yang Ini ya Pocong ini Gue tereak ngeliat itu Dari situ langsung drep Turun Turun mas Gila Terus posisinya langsung lipat sendiri? Udah rapih aja Kayak awal semula yang gue lipat dirak Tapi versinya dia di bawah Gue ajan subuh gue inget banget Gue dari situ nggak bisa tidur Mau nggak mau gue ngambil rudu sholat kan yang bekas tadi Nimbukenat tadi dipake Gue baru tidur ajan subuh Sampai bangun-bangun jam Sebelah siang Baru gue kerja Ini aktivitas biasa aja Gue kerja gitu ya Di dalam toko nih udah lemes nih badan Ya entah kurang tidur atau apa gue juga nggak tau mah Minta izin lah sama bos Ci gue mau pulang dulu deh Nggak enak badan gitu Niatnya pengen pulang ke rumah Oke Tapi akhirnya dikosan Si Badung ini Yaudah dikosan dulu deh gitu Sambil maksudnya gue Ini paling masuk angin atau nggak kurang tidur Gue masuk mas Biasa aman nggak ada teror Abis ajan juhur Itu pocong dimana? Berdiri di atas lemari Berdiri Siang-siang Siang-siang itu gue halu Gue sampe ngomong gini Gue halu apa enggak gitu Tapi gue nggak bisa tereak Gue mau keluar pun nggak bisa Ini padahal pintu ya Nggak gue kunci Pintu gue buka Gue buka mas di kawasan itu Tapi Nggak bisa keluar Itu posisinya nih kayak begini nih Gue berdiri ini kasur Ini gue Ini lemari nih Tapi nggak tau yang ngeluarin apa Di mulutnya gitu loh Itu 2 jam gue bisa berdiri di situ mas Nggak bisa ngapain tapi itu Udah nggak ada ya pocongnya ya Iya Itu teror udah nggak ada Diem gue disitu diem aja Akhirnya ibu kos gue dateng tuh Ada apaan teriak Ternyata baru Kedenggeran baru teriak tadi Padahal gue udah teriak 2 jam yang lalu Terus-terus Terus Nggak lama Ada apa gitu Ibu kos gue ngomong kayak gitu Enggak Muka gue udah pucet Udah segala macem lah Namanya orang grad kayak begitu Ya nggak pernah lihat Tiba-tiba lihat kayak gitu Gimana sih mas Udah lah akhirnya Nggak lama Gue minta jemput sama abang gue Tolong deh jemput di kosan Udah nggak tahan nih Sakit Yaudah Akhirnya gue jalan nih Pulang ke? Pulang Turun dari atas gue turun Kosan itu pintu Gue lebarin Gue langsung pulang Gue nitip sama ibu kos gue Saya mau pulang bu Nih sampai rumah nih Tangerang nih Di Tangerang Sampai rumah langsung tidur mas gue Saking udah nggak tahan kan Gue nggak mau cerita ke siapa-siapa dulu nih Tentang masalah kemarin Iya Gue mau keep dulu Satu hari sebelum Satu hari Setelah itu barulah nanti Gue cerita nih Yaudah Akhirnya gue nonton TV Itu mas Itu nyampe aja sore Jam enam setengah tujuh Itu mah nggak malem-malem banget kali Memang kondisinya di rumah gue itu Memang kalo abis maghribnya udah sepi Jangan kan maghrib Siangnya sepi Karena lingkungan perumahan ya? Lingkungan ya Lingkungan perumahan keluarga aja gitu Tadi lu cerita di depan Gue di dalam kamar nih sendiri Gue pikir gue nonton TV Gue nggak mau sholat Gue udah mikirnya kayak gitu nih Apa karena gue sholat? Gue masih mikir jelek tuh mas Ini gue karena sholat ya gitu Kok sampai Diterornya sampe Kenceng banget waktunya Maksudnya nggak ada jeda gitu Akhirnya Nggak lama Kakak gue dateng Yang perempuan Lo kenapa? Nggak apa-apa Yaudah biasa aja nih Mau ke dokter nggak? Kakak gue nawarin Kata kakak gue Muka gue udah lain banget Namanya bekas kayak gitu Gue juga sempet sadar pucat gitu Iya Nggak apa-apa Yaudah tidur gitu Minum obat-obatan warung dulu nih sebelumnya Gue udah minum Tidur Nggak ada apa-apa Pagi Oke Gue pikir di rumah gue mah santai lah Orang banyak keluarga Ini kejadian ya Kejadian ya Kejadian ya Mulain ini Pas gue pulang dari warung ini Sebelumnya kan gue mampir Yang oh gue lupa Gue mampir ke warung ini nih Yang gue liat Ada si mbak-mbak Orangnya lagi hamil Agak gemuk Tinggi Lamputnya cuma dikunci gini doang Posisinya Tapi berdiri Ini warteg Ini warung Kayak warung-warung biasa lah gitu Beli obat lah gue disitu Gue liat ini Si mbak ini Mbak Tapi dia nggak ngapa-ngapain Cuman begini doang Nggak nyaut? Nggak Siapapun ituin Namanya kita ada depan orang Kita depan-depan Masa nggak nyapa? Ya udah Masuk nih gue Abang gue udah masukin mobil Maksudnya udah jalan ke rumah Gue jalan kaki Kucuk-kucuk-kucuk Biasa aja Ini sampe gardu yang gue bilang gardu Masuk rumah gue ada gardu Iya Ini gardu Seremnya ampun-ampun nih Tapi masih biasa aja kan Set Gue pulang Masih biasa Keesokan harinya Pagi-pagi Baru tuh dapet Berita rame-rame Ada Orang hamil Terus-terus? Kepo dong kita orang Kedepan nih Ternyata Posisinya itu Dekat warung Warung yang tadi lu beli? Kemarin gue beli Semalem gue beli Ada apaan sih? Gue nggak nanya sepupu gue Ada apaan? Ibu hamil Gue shock Gue nggak memperhatikan Waktu pada saat gue ketemu Gue nggak memperhatikan Perut dia gendut Atau apa Gue nggak memperhatikan itu Coba kita lihat Udah rame nih Polisi Apa segala macem nih Iya Allah Kasusnya apa? Nggak tahu lah ya Kita masih belum tahu kasusnya apa gitu Rame-rame nih Udah seminggu dong Kelar Masih biasa aja Tapi kondisi gue parah Parahnya? Kurus Posisinya gue sakit di rumah Gue nggak kerja Saking dropnya tuh ya? Iya Karena yang di kosan Sama yang nggak ngerti deh nih Tiba-tiba ketemu sama orang yang ini lagi Yang udah nggak ada gue temuin lagi Udah dua orang dong berarti Iya Seminggu kemudian Kelar Tentang mutilasi ini Gue ke depan malem-malem Abis maghrib Posisi gue masih sakit Dek Antara yang ke depan yuk Ngapain? Kata sepupu gue Sebentar doang Nggak, aku takut Katanya Gue jalan nih sendiri Dari rumah gue Posisi ke depan tuh agak lumayan jauh Oke Posisinya pintu gerbang Yang mau masuk ke komplek gue Ke rumah gue ditutup Jam 10 malem Gue buka dong Pakai gembok Kesek, kesek, kesek Gue buka Sebenernya masih ada gang kecil Tapi gue udah digembok juga Padahal gue mau ke depan ini Rame nih Nah ini gerbang gue Posisinya Disini ada pos-pos Kayak pos kamling Gitu-gitu Rame Pada saat itu masih rame Gue ke warung lagi Ya beli makanan lah Apa segala macem Gue mempertahankan Badan gue ini Jangan biar supaya nggak lemes Karena gue udah kurus banget Pada saat itu ya Pulang Gue gembok pintu Masuk ke gerbang Gue gembok pintu lagi Baru jalan beberapa langkah Balik badan Beberapa Iya beberapa Langkah lah Teh Wah siapa nih yang manggil gue Masa malem-malem sih Kayaknya nggak ada deh yang manggil gue teh disitu Teh Dua kali Gue ngomong jorok Ang, gitu Iya, iya, iya Tetep manggil lagi Manggil teh lagi? Iya Gemberini gue Terus? Teh Gue nengok ke gardu Bukain saya dong di karu Gue nggak tau itu yang dimutilasi atau bukan Oke Apa cuman Maksudnya kalau kayak gitu kan Ini ya Setan-setan jenjen kayak gitu Banyak niruin lah gitu Oke iya Udah lah nggak lama Gue sepersekian detik itu langsung gue lari Yang namanya pocong beneran gue baru tau Loncatnya setinggi-tinggi mungkin Ternyata emang Tingginya Masya Allah Tiba-tiba itu ada pocong Di pohon pisang deket Gardu ini Ngejar gue sampe rumah Pocong itu ternyata Maaf banget ya Muter terus lompat Kayak terbang gitu loh Gue baru tau itu udah Gue sampe sekarang Gue merinding banget tuh Itu jelas banget depan rumah Ngelewatin gue Terus dia cuman nunggu Di depan rumah gue Gue lari kan Gue lari sekenceng-kenceng mungkin Itu masih kebalap Masuk Masuk lah gue ke rumah Gebrakin pintu apa segala macem udah Pokoknya Ya gue nggak tau itu pocong yang di kosan Tau gimana gue nggak tau lah ya Itu posisinya gue masih sakit banget Pas pulang dari kosan itu Karena gue sengaja Biar badan gue ada gerak lah Nggak tiduran terus Gue mikir kan kayak gitu kalo lo sakit kan Nggak lama Kakak gue ngomong gini Lu kenapa Gue diem Nggak ngomong apa-apa Lu kenapa Tapi gue diem aja posisinya Dari situ Itu pocong di depan Di depan jendela rumah gue Berdiri Yang ngeliat bukan gue aja mas Semua keluarga gue Pindah lah ke belakang rumah gue Belakang rumah gue ada pohon pisang Itu teror Ada kali dua bulan Itu bentuknya gimana maksudnya Gede Maksudnya tinggi banget Orang di rumah gue Sampai kayak tembus pelafon Tau nggak Terus terus Disitu gue mau makan Kurus badan kan Kayak gimana sih Kayak masih udah trauma sama yang di kosan Udah trauma sama yang udah ketemu kayak gitu Nah kabar nih Dapet cerita Ya ibu hamil gitu Orangnya kayak gini-gini Lihatlah di berita nih Gimana sih mbak kalo boleh tau Pernologi Yang mbak tau gitu ya Yang cuman sekedar gue tau aja ya Katanya ini Ya nggak tau lah orang dari mana juga Terus tiba-tiba Nggak tau dia ngontrak atau apa Gue juga nggak tau Tiba-tiba ada Di atas warung itu Ternyata itu ada kontrakan kan Dari situ Gue menganggapnya biasa-biasa aja Nggak mau Mikirin negatif-negatif terus Tapi Nih pocong yang dari kosan gue Atau dari mana Nggak tau nih Nerornya sampe Di depan rumah gue Dua bulan kalo nggak salah Dua bulan? Dua bulan Ini udah gue lewatin nih ya Masalah yang Dikejar-kejar pocong itu Tapi nih setiap Abis maghrib Sampai Jam tiga itu pasti dia Nongkrong Di pohon mangga Depan Depan rumah gue Yang lihat bukan keluarga gue Tapi saudara-saudara gue Sekeliling gue Lihat Ini mikirnya kan negatif Ada apa sih? Apa? Mamam kata kan kayak gitu Ada yang kiriman apa gitu Masih mikir yang Kok ada yang jahat gitu? Ada apa gitu kan? Gue udah nggak bisa makan Cuma di infus doang Selama 2 minggu Akhirnya kita berobat Berobat ke Orang bisa lah gitu Maksudnya orang pintar lah ya Ke Jawa Timur Oke Bukan gue samsudin kan? Bukan Bercanda Udah berobat Awal-awal cuma 1 kali dulu Terus guenya nggak betah Gue nggak mau Gue mau pulang Karena keluarga Bilang Disini disini gitu Sempet 2 kali balik lah Tapi kan Gue tetep nggak mau Payahnya dirumah Yang di teror bukan gue aja Tapi keluarga gue Tapi cuma kakak gue Gue sama abang gue doang Ini kan namanya gue sakit Mikirnya gue halu Serabat siang-siang Gue posisi lagi tidur Setelah gue mau berobat Pulang dari Jawa Timur ya Gue nggak tidur di kamar Tidur di ruang tamu Di ruang TV Karena biar bisa dikontrol Gue tidur Kok ini siang-siang setengah 1 atau setengah 2 ya? Gue nggak tahu juga Karena adiknya nyokap gue tinggal di situ Di rumah gue Lewat Dari dapur Seret Kamar mandi Dari kamarnya Dia kan lurus ke kamar mandi Gue cepet banget Sekali Gue biasa aja 2 menit lagi atau 3 menit lagi Lewat lagi Lewat lagi Gue penasaran Gue ternyata Ma Hmm Jawabnya gitu Gue merinding Allah Gini Ma Hmm Cuman gitu doang Tapi suaranya menggema Menggema Tapi gue nggak bisa berdiri Pada saat itu gue udah tidur Gue udah tiduran Maksudnya berdiri pun nggak kuat Parahnya lagi gitu Gue ceritanya agar ada gimana Ternyata tuh pocong cuman Bukan di depan Itu siang pun adanya di depan kaki gue Berdiri Saya nggak bisa gimana Ngomong pun Emas Jadi Nah yang ngeliat itu kakak gue Yang nomor berapa? 3, 4, 4 Astagfirullahaladzim Tereak tuh Posisinya tapi gue tidur Gue cuman tapi melek Gue tidur Tapi gue ngeliatin dia Astagfirullahaladzim Ya Allah Agarnya gue denger dia baca surat Ayat kursi Tapi gue nggak bisa ngikutin Nggak bisa ngejawab gitu Nggak bisa gimana ya Nggak mau ilang Malah ngeluarin apa gitu Apanya? Dari mulut tuh si Akhirnya Akhirnya katanya Kata kakak gue nih cerita Abis gue Ngajiin gitu Yasirin Ilang tuh neng katanya Tapi tetep berdiri Di atas lemari Nggak mau pergi? Nggak Bukannya berdiri ya Kayak duduk gitu loh Tapi begini Nguncang-nguncangin kakinya Memang posisinya Mohon maaf Namanya tempat tuh pasti serem Ada aja lah penunggunya ya Memang posisinya Karena gue Pernah ke Ya daerah-daerah Jakarta juga Cuman gue tuh Main ke tempat kosong Katanya ngikut disitu awalnya Tapi gue ini masih Gue ceritain dulu ya Panjang lah Nggak lama Ini kakak gue bilang Ini coba Berobat Tapi gue nggak bisa ngomong Gue dari sini Gue nggak bisa ngomong Gue diem doang Setiap itu pocong Nggak ada orang Maksudnya cuman Atau gue berdua doang sama kakak gue Itu pocong tetep diriin kaki gue Nginjek kaki gue Jadi gue nggak bisa Jadi bangunnya gue begini Gila Nggak bisa kan kalo bangun tidur Mohon maaf Normal aja kita begini ya Iya Ini nggak jadi gue begini Dan tangan gue itu kayak Tempe mendoan tau nggak sih Latoi banget Udah pengennya begini mulu Pengennya begini mulu Kayak pocong Iya Gue tuh sakit berobat Terus itu Tapi kan namanya berobat ya harus Beberapa kali Tetep itu pocongnya nggak itu Katanya gue itu kesudupan Pocongnya ngomong Aku nggak mau keluar Maunya disini aja sama dia gitu Oke Kalo nggak Tempatin saya di pohon mangga Rumahnya dia gitu Yang kata sih ngobatin ini loh Iya Katanya gue kemasukan itu Tapi kan karena gue Tidak menyadari diri Nyadarin diri kan Ya jadi gue orang ngerasa gue tuh tidur aja Gue ngerasanya gue tidur Tapi gue masuknya kayak Ya gue main kalo siang Tapi gue katanya posisi gue tidur Tapi ntar gue suka ketawa sendiri Senyum-senyum sendiri Ya mungkin diajak main sama dia kali ya Gue juga nggak tau juga gitu Akhirnya 2 bulan kemudian Jalanin berobat selesai lah tuh ya Ini si pocong ini Badan gue tetep nggak bisa gemuk tuh Waktu pada saat itu Yang nempel itu bukan pocong doang Apa aja yang nempel di lu mbak? Kunyang Itu nempelnya di separoh badan gue Sebelah kiri Kan itu mohon maaf banget Waktu pada saat gue ditempelin Itu aja bau loh badan gue Bau ketek gitu Gimana separoh kayak bau gitu lah Usuk atau apa-apa gitu Dari situ Ibarat kan memang di rumah gue Agak memang serem sebelumnya gitu Gue bilang Ini sempet sadar Menurutnya gue sadar bisa ngomong Tapi gue masih tiduran gitu Nggak bisa buat Mohon maaf ya Gue aja kadang masih pipis disitu Wah, pipis di kasur? Iya Bener-bener nggak bisa bergerak ya? Nggak, gue pengen lepas Gue cerita gitu ke kakak gue Tapi mulut gue tuh kecil suaranya Apanya yang dilepas Talinya Gue sempet ngomong kayak gitu Enggak orang udah nggak ada gitu Apa mungkin gue nyoy juga halu Kan gue juga nggak tahu gitu Awal-awalnya Karena tapi posisinya tangan gue itu selalu kayak gini Tadinya begini Tapi tangan gue udah mulai begini Tapi katanya tangan gue tuh bisa diginiin biasa gitu Tapi ntar kayak begini lagi Nah Ini yang Ini tetep pocong kan Ternyata yang Kuyang ini kuyang Ternyata nempel di gue Nempel juga Nempel Si kuyang ini Nempel terus nih Yaudah kan Diusir katanya kakak gue Tapi tetep katanya lu tuh sebelah kiri doang nih yang Mohon maaf bau banget Bahwa Pak Haji lah Bahwa ini gitu Masih maksudnya orang-orang yang Mohon maaf yang Maksudnya orang pinter dibilangnya lah gitu ya Di bidangnya gitu Jadi udah beberapa orang yang mau ngobatin lu ceritanya Terus Ini apa sih kok Tiba-tiba masih kayak gitu Terus Padahal gue udah lumayan Maksudnya udah agak mau makan Tapi gue Masih kayak gitu Ternyata tuh pocong Nggak mau lepas tetep tidurnya di samping gue Gue itu ternyata bukan meluknya Bukan meluk huling Setiap harinya meluknya meluk pocong Selama Kurang lebih ya 2 bulan 3 bulan itu Gila emang gila Itu dari situ Kalau nggak salah Gue kan emang kalau Dibilang bau yang sebelah kiri Karena gue Ternyata maksudnya tidurnya sebelah kiri terus Kalau sebelah kanan Nggak mau Maunya sebelah kiri Setiap dibangunin gini Balik lagi ke kiri Ternyata yang gue lihat itu Pocong tuh udah kayak guling gitu Tapi ada mukanya tapi gue nggak takut Gue mau ngomong nggak bisa karena Tapi lu ngeliat dia Dia tiap hari Setiap gue tidur Setiap gue tidur sam Setelah selesai Pokoknya jam 5 Ajan subuh Kelar Udah nggak ada Yang gue tidurin ini tetep Guling Setelah ajan subuh Gue nggak bisa ngomong Cuma ngomongnya Gitu Gimana sih? Tapi nggak bisa Kakak gue ini nggak kedengeran Karena gue waktu pada saat itu Gue tidurnya berdua sama kakak gue Ditemenin Karena katanya gue tuh kadang suka Tiba-tiba udah di atas lemari Guenya Ngapain? Gue lagi sakit tiba-tiba gue di atas lemari Duduk Lemari kayu gimana sih? Iya Gue duduk disitu Pertanyaan gue yang Setelah gue sadar gue naiknya gimana gitu Tapi gue dikekepin sama tuh si Pocong begini Di belakang Pocong di depannya gue Itu demi Allah mas Gue makanya Mohon maaf banget yang kayak gitu gitu Mendingan liat setan yang lain deh dibanding Pocong gitu Kita kalo liat Pocong kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain kan Maksudnya mukanya tuh udah hancur hitam Bener-bener naun sebelah menjalik Gue sampe Ya Allah ini ceritanya gue juga udah merining banget Sampai akhirnya Katanya tiga hari Gue tidurnya di atas lemari Itu nggak ada yang tau? Sadar-sadarnya nggak ada yang tau naiknya Ditungguin Katanya setiap ditungguin Coba nih ditungguin Kita orangnya pada ketiduran Yang nungguin guenya pada ketiduran Tiba-tiba pas bangun jam 3 Atau nggak jam 2 Gue udah di lemari Di atas lemari Posisinya cuma nyender gini doang Di tembok Karena kan lemarinya gini nempel gitu ke tembok Tapi gue gini doang Kata kakak gue posisinya gue udah dipelukin sama tuh Pocong Itu ya sekitar beberapa hari lah gitu Lama-lama gue turun tetep di bawah dipegangin sama kakak gue Kakak guenya ikutan bau nih Tapi posisinya gue nggak ada borok nggak ada apa Nggak ada gitu Cuman bau doang Kakak gue ini ikutan Setelah dipegangin gitu Kan kalo tidur gue selalu megangin kakak gue selalu megangin gue gitu buat gini Kakak gue ikutan bau Sampai dia kalo nggak salah akhir tahun 2018 baru udah Baunya itu? Iya Akhirnya kita orang pada berobat Setiap hari ke orang ini gue gitu Dikasih tau lah kesini gitu Dikasih tau Akhirnya dapet lah ke yang Jawa Timur Jawa Timur itu Sembuh lah nih kakak Ya mungkin katanya ada yang Itulah musik atau apa Sayanya mungkin juga salah Pada saat itu mungkin Nggak permisi katanya Tapi yang ngebatin gue bilang ini Dia ini nggak mau ilang Nggak mau tetep masih mau sama lu Nih pocong kan itu kan Maaf banget Maaf banget Ini pocong Mewujudkannya Bukan pocong doang gitu Bisa ngujudin orang yang lo Setiap hari ketemu gitu loh Ngerti nggak sih? Oh iya orang sekitar lo gitu maksudnya Iya Kakak gue kan suka nemenin gue Oke Gue sampe setahun kan nggak kerja Wah gagal kasus itu Iya Karena sakit kan hitungannya Iya Yang ternyata ya Ini kakak gue temenin gue kayak begini Tidur Itu bukan kakak gue Si pocong tetep disitu Setiap hari setiap malem Ilangnya cuman pokoknya Abis ajan subuh Ilang Ntar abis maghrib baru ada lagi Jadi bukan kakak lo yang nemenin? Bukan Tapi kakak lo nggak ngaku Kakak gue ternyata sakit juga Oh Kakak gue ini kan sakit juga Bau juga Dipisahin dari gue Di rumah itu Karena tapi kan gue nggak bisa Nggak bisa ngomong Maksudnya masih belum Ya ngomong biasa Cuman ya lemes Gimana ya Cuman pelan doang ngomongnya Tapi yang gue sadarin tuh Emang gue udah tau Ini pocong Tapi gue nggak bisa ngomong Tapi orang-orang lihat itu bukan pocong Kakak gue Tanpa disadarin sebenernya Kakak gue kan di kamar Oh jadi ini beneran bukan kakak lo? Bukan Yang tadi selama ini Nemenin, nemenin lo? Bukan Awalnya doang kakak lo? Awalnya doang itu dalam waktu Kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan itu kakak gue Pas dia kena mulai bau juga Dipisahin Tapi lo ngerasain itu ada kakak lo? Iya ini kakak gue Orang ngeliat itu kakak gue Ternyata kakak gue Lebih kurus daripada gue Sakitnya? Sakitnya Gue empat puluhan, empat lima Empat itu ya Empat puluhan Kakak gue sampai 28 30 Matanya udah kayak mau keluar Ini kayak gini Kurus Palanya udah botak Kalau gue naus bulan masih mending maksudnya Palanya nggak ikutan rontok gitu Tapi kakak gue ini Rontok, kurus Mohon maaf kayak udah Iya Mau meninggal gitu Udah dihasinin Udah Pokoknya Gue orang berduanya udah kayak gitu Iya Nggak lama Ternyata yang dari masalah muda Ini si pocong ini tetap di rumah gue Nggak mau Karena gue ternyata Kan gue ternyata itu bisa Maksudnya bukan ternyata ya Bisa lihat Yang begitu gitu setelah gue ketemu yang Tukang roti ini Oke awalnya tuh Jadi gue kayak orang mata batin nih kayak udah Gue gini gitu Ini orang apa bukan Gue sempet kayak gitu Nggak nih gue halu Ini setan atau bukan Atau orang gitu Karena kan gue Mikirnya Gue sakit Posisinya gue Selama satu tahun itu gue sakit Nggak kerja juga dalam waktu satu tahun gitu Kakak gue nih satu lagi perempuan juga Dia ngomong gini Neng coba ikhlasin Apa yang di hati lo gitu Awalnya udah kayak gitu Oke Ikhlasin coba Ada masalah apa Gue cuman nyeritain Ternyata gue nyeritain yang Kasusnya itu apa Padahal belum ada berita awalnya Gue nyeritain ke kakak gue Iya tapi gue mau cerita Ternyata gue masuk Setan itu loh Roh itu Yang masuk di gue Ini pocong tetap masih ada di sebelah gue Tapi yang mau masuk ke gue ini banyak banget Ngerti nggak sih Iya Jadi Kayak orang mata batu di bukan Pasti jor-joran tuh yang Masuk Kakak gue ngomong katanya Lu gue tanya waktu itu Ceritain apa yang Malah lu ceritain kisahnya orang Gitu Katanya saya digorokan Pake gergaji Oh jadi lu itu jadi Dimasukin sama sosok itu Iya Dan lu nyeritain apa yang udah Si sosok itu Terjadi sama dia Sebelum nih berita nih Akhirnya berita Sumpah gue berinding Kan sempet dicari-cari nih Yang mau bunuhnya kan Belum ketahuan kan Sempet dicari-cari Sempet kabur-kabur Tapi pas itu Gue udah ceritain ke kakak gue Ternyata gue berinding banget Parah mbak Iya Sampai gue cerita ngomong gini Saya tuh Dibunuhnya Digergaji Karena saya Di kamar mandi Karena saya Kalau gak salah ya ceritanya Udah mbak Udah udah Iya Sampai Ya sebenernya Cerita itu Ya gak boleh Gak ngerti ya di-share Tapi kan udah ketahuan dari Di berita gitu Iya Karena kan udah Dan kasusnya sama kayak gitu Ternyata sama Sebelum ada di berita itu Gue udah cerita ke kakak gue Oke Sebelumnya Pada akhirnya Kita udah berobat udah sembuh Kakak gue pun sembuh Tapi gue masih belum kerja Masih Di rumah aja Masih belum stabil lah Ibaratkan masih Tapi teror tuh tetep masih ada tuh Gue selalu kesurupan Satu malam itu 20 Yang masuk ke gue Tapi gue udah gak bisa ngapa-ngapain katanya Tapi kalo itu Habis itu begitu lagi Selesainya pokoknya Jam 7 pagi Baru bisa selesai Gue gak tidur Baru bisa tidur Mulai dari abis isa Surupan ya Iya Nah akhirnya Gue berobat Ke Jawa Timur Oh lu berarti Bunda-bundar Ke Jawa Timur banget gitu Buat berobat disitu Sempat nginep Beberapa hari disitu Buat berobat lah Terus Sekeluarga kan Berobatnya Terus Alhamdulillahnya ya Kakak gue Gue sama keluarga ya Sembuh gitu Alhamdulillahnya Tapi Gak adalah terolah-terolah kayak gitu Ya pelajaran banget sih Buat Di hidup gue Emang keluarga gue Dan itu berkesan banget ya Mbak Ya Alhamdulillah Berkesan Masya Allah Oke Nah nih Mbak Nindi Pas Mbak Nindi Satu tahun itu ya Ngerasain hal kayak gitu Sampai kebaran kurus gitu kan Dan bener-bener gak kerja gitu Mbak ya Karena drop banget ya Itu selama satu tahun itu Mbak Itu udah berapa orang berobat gitu Mbak Keberapa Lapan Lapan Oke dan itu gak Ya maksudnya mungkin ada yang Mungkin kayak gitu kan jodoh-jodohan ya Iya Cocok-cocokan lah ya Iya Dan paling cocok itu ke Jawa Timur Ke Jawa Timur Oke Cocoknya gue disitu Dan kata pihak Jawa Timur itu dia ngomong apa Mbak Ini Mbak seperti ini seperti ini gitu Katanya gue ini ngomongnya sembarangan di dalam rumah itu Oke Dan ternyata si Mohon maaf pocong ini Sukanya di tubuh gue Udah mohon maaf Gimana ya Gitu lah Cinta Nah suka Akhirnya nempel di Mbak Nindi Ya kurang lebih ya satu tahun itu Nyakitin tapi Nyakitin Itu lah Setan kayak gitu ya Iya Cintanya nyakitin ya Masya Allah Apalagi bencinya Masya Allah Terus Mbak Nindi Semenjak Mbak Nindi sakit kayak gitu Pernah gak sih kayak Gue pengen keluar dari rumah ini gitu Maksudnya kayak Lu hijrah gitu Mungkin kalau di rumah gue bakalan sakit Lupa pergi dari rumah Ntar ngekos lagi Ntar tinggal di rumah sodara Enggak Sejak 2019 Oke 2020 udah gak Udah pergi jauh-jauh tuh deh Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Gak pernah sih Maksudnya gak pernah lihat lagi Orang Eh orang lagi gak pernah lihat lagi Wujud itu gitu Serem banget Ya kalau yang lain mau lihat aja Itu yang Maaf ya yang dimutilasi tadi gitu Dia masuk ke Mbak Nindi Dia menceritakan apa yang Dia terjadi sama kakaknya Kan Nindi gitu Iya Padahal itu belum ada berita Maksudnya cuman beritanya cuman pencarian Si pembunuh ini Belum tahu cerita tentang gue itu Tapi kan gak di share ke Masyarakat ke daerah kan Takut juga Kenapa-napa gitu Tapi di sekitar kampung situ daerah situ Atau kompleks itu Sempat diteror juga sama sosok gitu ya Gak tahu gue gak nanya-nanya Karena gue emang orangnya jarang keluar juga Yang mungkin jarang Ya Bukan kurang bersosialisasi ya Maksudnya Karena gue sibuk kerja juga Waktu pada saat itu kan Posisinya gue sakit Iya Gak tahu Itu kalau beritahu ketangkep itu Yang ketangkep Dia dibuang dimana tuh Mbak Inyan ya Badannya itu Kalau gak salah waktu itu Kalau yang di Cuman apanya doang ya Tangannya atau kakinya itu di kali Kali Di tiga raksa Kalau gak salah Astaga Bisa kayak gitu jahat banget orangnya Yang itunya tetep Yang badannya separohnya sama dalam bayi janinnya itu Masih ada di dalam itu rumah Ketahuannya itu kan Karena bau bangke Berarti di bawah cuma Baru dibuangnya itu separoh Oh Iya Karena udah gak keburu Karena udah kecium Maksudnya Kita binatang mati aja dua hari udah Bau Bau banget Apalagi bangkai manusia kan Iya Oh mungkin maksudnya Itu Masya Allah banget bau Maksudnya pengen buang satu Besok satu lagi gitu Lihat Terlancar bau Warga tahu Warga tahu Sumpah gue merinding Pas ngomongin itu Mbak Deg-degan tau gak Iya makanya kalau Cerita itu Mohon maaf ya Sebenernya gak Gak pernah gue share dimana-mana Iya Tapi kan ini kan cerita yang udah Ya tersebar Iya Gak maksudnya cerita yang gue Bukan aib sih sebenernya ya Tapi karena itu juga yang kalau Masalah mutilasi kan udah tersebar dimana-mana Kisahnya Iya gitu Iya jadi buat pelajaran buat temen-temen semua gitu ya di rumah Nah Mbak Nindi ini kan kisah bener-bener barbar ya Ya gue anggap ini teror pocong mutilasi nih Ini seram banget ini Ini terornya sebenernya ke pocong sih sebenernya Gila nih Setiap itu ya depan muka Pesanya gak buat temen-temen di rumah nih Tentang apa yang udah ngerasain gitu Ya kalau kemana-mana itu Tetep harus beri salam Oke Jangan ngomongnya sembarangan Ya apapun ya mau di tempat Kosong Isi Ya tetep ya beri salam aja sih Takutnya Ya setiap rumah kan pasti ada penghuninya Takut ada yang tidak terima dengan Kelakuannya kita gitu Jadi situ aja sih Yang pasti sih Yang pertama Baca doa dulu ya Ya pasti kalau kamu mau doa Baca doa ya Doa makan apa doa tidur Ya doa aja Oke Nah terakhir nih Mbak Nindi yang nanya ya Kakak Mbak Nindi kan sempat sakit juga nih gitu Sama kayak Mbak Nindi Nah sakit Sakit Dia sama berobat juga bareng sama Mbak Nindi Berobat Dan sekarang kondisinya Sembuh Maksudnya sehat aja Kalau kurus memang mungkin dia bawaannya kurus gitu Tapi gak terlalu kurus kayak Sebelumnya Iya gitu Sampai habis banget badannya Oh iya udah kayak Nau sebelumnya Ya itu tulang doang Gitu Sama kejadian kayak Waktu teman saya kayak gitu sama Dua tahun kalau dia Mbak Oh iya Iya Dua tahun kayak gitu Sampai habis badannya Akhirnya berobat Itu patahin sama Mbak Sama Mbak Oh iya Iya Gitu Iya Dan di Alhamdulillah sehat sampai sekarang Sampai sekarang sehat Oh nggak ngasih kesembuhan buat Iya Jalannya kan mungkin kesitu Iya Alhamdulillah Dan Mbak juga sehat ya Mbak Ya Alhamdulillah Sekarang kerjanya di mana Mbak Nindi Tugasnya di Bogor atau di Jogja atau di Jakarta Bogor 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 Dari Tangerang ke Bogor pulang Iya Enggak 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 Jauh Pulang pergi Ntar jadi kayak ini ya Supri truck Pergi keluar kota terus Oke Mbak Nindi ya Oke Sob Mungkin Sob sekian nih Kisah pengalaman horror tentang Pocong mutilasi ini Yang ditancam Mbak Nindi ini Kita serem banget ya Dan bisa Aduh Jujur ya Ini sore ini bener-bener Rinding banget Karena ini Suasananya kayak Tiba-tiba kayak mencekam gitu Sob Dan Bikin nggak nyaman ya Makanya Tadi maaf Mbak Nindi agak sedikit gue skip Karena itu terlalu Intim ya Dan mungkin Agresif Nggak tau lah siapa yang agresif Yang kita gibahin sih Yang pasti itu orang Sosoknya tuh Oke Ya Ya Baik lagi ya Kepanapun kita berada Dimana kita berada Jangan lupa selalu baca doa Dan sabar beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai jumpa di kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nindi Thank you very much ya Yuk Udah mau hadir kemari Dan pergi pengalamannya Tadah Tadah Dan pergi pengalaman Dan pergi pengalaman Tadah Sampai jumpa di video selanjutnya Dan pergi pengalaman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.